Intro Mbak, Adi dateng mbak Ayo pulang, ayo pulang Ayo pulang, ayo pulang Kalian itu tadi dari mana sih? Nganterin ibu ya, nagi utang Iya, iya, kasihan kan pantil asuan kalau uangnya diambil Sekarang ibu kalian di mana? Ibu lagi ada di dalam, lagi sama Budi Irma Kayaknya ibu lagi dimarahin deh sama Budi Aisyah, kita ini bukannya mau ngelarang kamu Tapi kalau kamu mau pergi, kamu harus bilang sama kita-kita Supaya kita bisa temenin kamu Lagi pulang, kamu kan pergi ke kantor orang yang sama sekali Belum mengenal kamu Nanti kan mereka bisa berpikiran macam-macam Assalamualaikum Adi, kamu sudah pulang Ini loh di, mbak Irma lagi bilangin sama Aisyah Kalau pergi tuh jangan sendiri Soalnya nanti kalau ada apa-apa, coba Siapa coba yang nolongin? Harusnya Aisyah aja kita-kita Apalagi kan Aisyah pergi ke kantornya Temannya Mas Rudy Kan mereka sudah kenal kita dengan baik Jadi pasti Aisyah akan terima dengan baik di sana Ya kan, Di? Sayang Kamu pergi pakai tongkat itu? Iya Mas Astagfirullahaladzim Sayang Kamu kok benar-benar nekat sih Kondisi kamu itu kan belum pulih 100% Kalau di jalan ada apa-apa gimana? Saya sudah bilang kan Buangnya 3 juta itu biar saya saja yang bayar Ya saudara Rudy Hagiwibowo bin Wijaksono Saya nikahkan, saya kawinkan kepada Angku Susirahayu binti Andrianto Yang wali bapaknya telah berwakil kepada saya Dengan mas kawin Seberangkat berias Aku gak nyangka dia selicik itu Ya sebenarnya sih Bukan licik mas Dia itu Cuma mencari tame Untuk menyelamatkan dirinya mas Tapi saya percaya dia bro Dia kan saudara kamu Ya saudara sih saudara mas Tapi kan dia sudah dewasa Sudah besar Lalu dia maunya apa? Dia Dia minta tebusan 100 juta mas 100 juta? Gila Ya kalau menurut saya sih 100 juta itu tidak besar Untuk orang seperti mas Rudy Daripada Rumah tangga mas Rudy dan mbak Siska berantakan Tapi ini yang terakhir kalinya ya Kalau itu Saya jamin mas Saya jamin Sekarang Mas Rudy serahkan uangnya pada saya Nanti akan saya serahkan uang itu Kepada Susi Begitu saya serahkan uang itu mas Saya akan ancam dia Untuk tidak mengganggu lagi ketenangan mas Rudy Oke Saya kasih cek Kena logo makan Terima kasih mas Cuma kalau kondisinya seperti ini Posisi saya kan jadi gak enak dengan mas Rudy Maafkan saya mas Maafkan saya Saya juga akan minta maaf sama mas Rudy Karena sudah memanfaatkan namanya Kalau masalah minta maaf itu gampang Tapi kamu Harus tahu peraturan di keluarga ini Sudahlah sudah Kita lupakan masalah ini Tapi saya minta mulai hari ini Kamu gak usah mikir masalah panti lagi Mas gak bisa begitu dong Mas kan tahu Kalau panti asuhan itu rumah saya Dan semua yang tinggal di dalamnya Adela saudara-saudara saya Aisyah Saya mohon Kamu konsentrasi dulu dengan kesehatan kamu Kalau sampai sakit kamu lebih parah Saya juga kan yang bingung Saya juga yang pusing Iya kan Dari dulu saya sudah bilang Mas tidak usah menikah dengan saya Karena akibatnya Mas sendiri kan yang repok Saya ikhlas kok Kalau memang mas mau pergi dari saya Astagfirullahaladzim Aisyah Aisyah Saya kan hanya ingin kasih tahu kamu Saya bukannya ingin meninggalkan kamu Saya sayang sama kamu Kok pipi kamu Ada umarnya Ada umarnya Kenapa Hmm Saya jatuh tadi Jatuh Anak-anak bilang sama saya Katanya kamu habis diomelin sama Kak Irma Dan Kak Siska Iya Enggak Mereka berdua selalu baik sama saya Kamu jangan bohong sama saya dong saya Kamu ditampar sama mereka ya Saya jatuh Udah sore Saya belum sholat asar Kita sholat asar Jumlah ya Ya Sepertinya ada sesuatu yang sembunyikan oleh Aisyah Saya mau tanya Selama saya gak ada di rumah Apakah kalian semua melakukan sesuatu hal yang semena-mena terhadap Aisyah disini? Saya ngeliat ada luka bekas tamparan di pipinya Luka memar Hmm Kita gak nampar kok Apa dia bilang Kalau Kita tampar dia Dia gak bilang kayak gitu Dia bilang Dia terjatuh Cuma saya gak yakin Kalau luka terjatuh seperti itu Bahkan sudah pernah bilang sama kamu Kalau Aisyah itu Sudah kita terima disini di Aisyah sudah kita anggap sebagai Keluarga kita sendiri Jadi Gak mungkin dong Kalau kita Memperlakukan dia secara kasar Ya kan Mbak Siska Hmm Hmm Kita malah sayang kok sama dia Kata anak-anak Kalian berdua hari ini ngambilin Aisyah Kenapa? Hmm Itu di Memang sih Tadi kita berdua sempat negur dia Karena pergi tanpa pamit Tapi cuma itu kok Hmm Anak-anak kan lagi ada di luar Mungkin suara kami itu agak keras Jadi dipikir semua mereka Kalau kita itu ngomelin Aisyah Dahal Enggak Kodi Bener Prensik Pasti dia yang gak dunga keras sama Adi Dia harus kita kasih pelajarin lagi Mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Silahkan langsung Tadi siang baru aja udah nih ke kantor saya Oh iya? Ada apa nih? Ya siapa cuma curhat aja kok Minta tolong ya anak Adi Danu tuh sekarang lagi ada masalah sama Tanti Iya Aisyah ada? Hmm ada Di kamar Ibu udah kangen sama dia Mari kita ke kamar Mari Apa kabar? Cing Irma Cing Cisah Baik Ibu mana? Ada Tapi lagi tidur Oh yaudah gak apa-apa Nanti saya akan ketemu sama beliau Tapi saya mau ketemu dulu sama Aisyah ya Pak Mari ibu Kita ke kamar di atas Iya Dik Kalau mau bertamu Dan ketemu sama Aisyah Sebaiknya di ruang tamu aja di Aisyahnya aja turun-turun kesini Bener nah Adi Sebaiknya kita menunggu aja di ruang tamu ini Ya Pak? Baik kalau begitu Bu Saya panggil Aisyahnya dulu Iya iya Silahkan duduk Bu Iya Ibu ngapain kesini mau ketemu sama Aisyah? Mau minta uang ya? Tanti menjawab Tanu Duduk sini dulu Tanti Kalau kamu benci sama Danu Ya udah Lupain dia Beres kan? Kenapa harus nangis? Ya tapi kayaknya seenggaknya nyakitin perasaan Tanti Ma Gak seharusnya dia beperempuan lain di depan Tanti Tanti Kamu kan sudah benci sama dia Ya udah Jangan dibahas lagi dong Mama Nanti gak terima Nanti mau nentu cerai aja sama Mas Danu Ya udah Tanti Kalau kamu mau cerai Mama dukung kok Ya? Ya udah jangan nangis Beresek Itu bajingan nekat juga eh Kayaknya harus gue selesaiin secara jantan nih Lo gak tau ya, biar gue kurus-kurus begini gue mantan petinju Lo mau gue bikin bonyok, boleh Gue selatihan dulu nih Entah kalau di nonyok, gue begini, gue tangkis, gue pegang Kalau kamu bercerai, lakukanlah secepatnya Besok kita daftarkan ke pengadilan agama ya Biar kamu gak berubah pikiran lagi Ya, nanti saya akan antar kamu Astaga, mama lupa nyiapin buka puasa Astagfirullahaladzim Bini gue dipeluk-peluk, dia kan bukan muhrin nih Mama ke dapur dulu ya Leo, kamu bisa buka puasa disini? Ya, liat nanti aja tante Tante tinggal dulu ya Sudahlah Tanti, gue usah terlalu dipikirin Saya yakin, masih banyak kok laki-laki yang mau sama kamu Ya Allah, bener Rupanya lo ngajak berantem bener nih Berani berani lo Eh, mas Danu, mas Danu apa-apaan sih? Kamu apa-apaan? Ngapain kamu jalan sama dia? Ngapain kamu dipeluk sama dia? Yang peluk-pelukan sama perempuan depan supermarket tuh siapa? Mas Danu duluan kan? Gak malu lo ngomong kayak gitu Lo yang peluk-peluk duluan depan supermarket kan? Yang peluk-pelukan tuh siapa? Tante tuh cuma jalan sama Leo Lagian nanti mau jalan, kayak mau pergi itu kan hak-hak Tante Punya otak kalo ngomongnya, Tan Sampai detik ini lo masih istri gue tau Oh, lo masih mau nantangin gue? Iya Lo kagak tau Gue bekas pelati karate Pelati senam Masya Allah, sayang kamu puasa batal Astagfirullahaladzim Ini bukan berantem, ini jihad Eh, ya dong, apa-apaan kamu? Apaan? Saya cuma mau ngambil istri saya Tante yang sah Eh, eh, eh Kalo kamu itu laki-laki yang baik Boleh kamu bawa istri kamu? Ini kamu laki-laki yang brengsek Yang udah nye-nyein istri Mama gak rela, gak Ridho, Tante dibawa oleh kamu Terserah, Mama mau Ridho, mau gak ikhlas terserah Saya kesini mau ngambil Tante istri saya yang sah Siapa bilang Tante sudah mau meminta cerai dari kamu Bener kamu meminta cerai Tante? Jawab! Mas Danu yang menghianati Tante duluan Tante akan menggunakan cerai Mas Danu Kamu yang menghianati Mas Danu duluan Mas Danu yang menghianati Tante duluan Mas Danu gak mau jebut Tante di rumah ini Mas Danu jahat Oke, ya Mas Danu udah tau semua Sekarang kita cerai Apapun bentuknya sekarang kita cerai Mas Danu udah bosan hidup sama kamu Nuh, terutama sama Mak Monyang lo yang ngomel-ngomelin gue terus Eh Ingat ya Tante Sampai detik ini Mas Danu masih laki-laki yang terbaik buat kamu Dan harap kamu dapat laki-laki yang lebih baik dari Mas Danu lagi Ingat lo Tante ya di luar Lupa Assalamualaikum Assalamualaikum Lo pikir gue takut ceraiin lo Hah? Gue kagak takut Masih ada seribu perempuan yang nungguin gue Gue kuat dari sini gak gue bisa dapat perempuan yang lebih cakep dari lo Eh 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 Kenapa lagi nih ban Eh Masih Allah Ini bukan dukung gue Paling belain dia Tuh kan Leo Kamu bisa lihat sendiri tingkah laku si anak brengsek itu kan? Makanya Tante gak suka sama dia Maafkan Tante ya Leo Kamu jangan ambil hati atas masalah ini Tante harap kamu bisa jadi teman baiknya Tante Justru dengan tantangan seperti ini saya semakin semangat Bagus Berarti kamu laki-laki tulen Aduh Kasian anch Tante Resit lo mobil gue bare tolol Setan lo Mobil nyewa aja lo ketantang ke Tengteng mau pamer sama bini gue lagi Balikin Hei, nih gue ada korek Bakar aja mau lo butut lo tuh Hei Bangsat lo hina gue lo Emang lo pikir gue gak punya duit Lo burah-burah miskin tau Takal lah Dih ngeliat gak ya Kapan kamu akan kembali mengecek kesehatan kamu ke dokter, nak? Dalam minggu-minggu ini, bu Kalau memang kondisi kesehatan Aisyah memungkinkan Pengobatan yang lain akan segera dilanjutkan, bu Nah, Adi Bagaimana kalau Aisyah kita bawa berobat ke luar negeri, nak? Kebetulan ibu ada sedikit tabungan Iya, pak? Iya, pak Apa? Mau berobat ke luar negeri? Nah, masalah tuh Iya Gendel kayak begitu gak pantas berobat ke luar negeri Saya mohon Ibu dan bapak tidak marah dan juga tersinggung Sebaiknya ya Jangan memakai uang tabungan ibu dan bapak Aisyah ini kan istri saya Jadi sudah kewajiban saya Untuk merawat Aisyah Baiklah Kalau begitu, masalah biaya Kita bicarakan saja nanti Bagaimana? Gak usah Gak usah lah berobat ke luar negeri segala, bu Toh dokter-dokter yang ada di Indonesia ini sudah cukup baik Toh kalau saya memang harus sembuh Saya pasti sembuh Tapi kalau Tuhan berkandak lain Mau berobat di manapun Sama saja Aisyah Menurut agama kita Sebelum Hasil tiba Kita harus tetap berusaha Ibu Apa yang namanya kita berobat di Indonesia ini Itu bukan namanya usaha Sayang Kalau ada kemungkinan Pengobatannya lebih baik di luar negeri Ya kenapa gak dicoba di sana Ya kan? Enggak lah mas Enggak usah Saya yakin kalau saya bisa sembuh di sini Tapi kalaupun tidak Saya siap Bukannya memang tujuan hidup manusia adalah kematian Kita semuanya harus siap menghadapi Sekarang sudah pukul lima Masa dia belum sholat asar loh Ya Bapak, Ibu Saya tinggal sebentar dulu bu Pak Permisi Iya nak Bagaimana Aisyah? Kamu senang tinggal di sini nak Ya memang jelas enak hidup di sini Di sini tuh serba berkecukupan Bisa makan enak Tidurnya juga pakai AC Dan selalu ada uang Iya kan Aisyah? Iya Alhamdulillah saya Saya senang tinggal di sini bu Tuh denger kan? Kecuali suaminya Aisyah itu Danu Yang kere itu Dia sama istrinya aja tinggal di rumah kontra Iya kan? Bu Irma Bu Irma Sebuah rumah Jika tidak bisa menjadi istana hati kita Percuma saja Tidak akan bahagia Saya bangga karena saya bisa mandiri Pak Hidup itu gak cukup saja dengan bangga Kalau memang Aisyah bangga hidup sebagai atin piatu Untuk apa dia mengejar-ngejar Adi dan kawin dengan Adi? Iya kan Aisyah? Kamu itu kan cuma ingin mendapatkan hartanya Adi Tidak akan bahagia Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan